Good morning students, today I will explain about try out numerasi and swerve. May with this video can help you understand more about numerasi. Let's start. Andi mendapatkan kue 2 3 per 7 bagian. Artinya Andi itu kuenya adalah 2 bagian ditambah 3 per 7 bagian. Karena penyebutnya ini adalah 7, otomatis kue-kue ini kita bagi menjadi 7 piece, 7 bagian setiap kuenya. Karena dia penyebutnya 7. Oke, 2 bagian ditambah 3 per 7 bagian. Sudah ada 2 bagian kue, berarti kuenya otomatis ada 3, ada 3 potong kue. Oke, kita gambar. Seperti di gambar ya. Kita pot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena kue Andi ini 2 bagian ditambah 3 per 7 bagian atau 2, 3 per 7. Itu artinya kita harus arsir terlebih dahulu 2 bagian. Nah, ini kan 1, seluruhnya kita arsir. Oke, ini baru 1 bagian nih nak. Kita arsir bagian kedua dari Andi, kue Andi. Oke, sudah. Nah, ini sudah 2 bagian. Nah, 3 per 7 bagian, berarti 3 bagian dari kue ini. Nah, ini adalah bagian dari kue Andi. 2, 3, per 7. Dari soal, sudah diarsir 1 bagian, ditambah bagi 1 bagian kecil, 1 piece, 1 kue dan 1 piece kue, 1 kecil. Jadi, yang kurangnya adalah, kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Maka ada 9 bagian yang harus diarsir. Seperti itu untuk jawaban nomor 1. Semoga bisa jauh lebih paham ya. Untuk soal nomor 2, perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut ini. Pilihlah benar atau salah dari pernyataan berikut. Sepertiga, stiker milik Anton berbentuk segi 8. Kita hitung dulu, karena ini pasti hubungannya dengan pecahan. Kita hitung seluruh stiker Anton ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian. Lalu kita hitung dulu yang bentuknya segi 8. Ini ya, yang bentuknya segi 8 ya. 1, 2, 3. Berarti 3 per 9. 3 stiker segi 8 dari 9 keseluruhan stiker Anton. Berarti ada 3 per 9 untuk segi 8. Kita sederhanakan dulu. Kita bagi dengan bilangan yang sama untuk menyederhanakan pembilang dan penyebutnya. Hasilnya adalah 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Berarti benar ya pernyataan bahwa sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Kita ke pernyataan kedua. Stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Kita bisa lihat yang bentuk persegi ada berapa? Ada 1. Berarti artinya untuk yang persegi itu 1 per 9. Apakah dia paling sedikit? Kita lihat apakah ada yang sama? Seperti persegi hanya satu ada ternyata yang gambar bintang. Yang gambar bentuk bintang juga sama kan? Satu dari 9 bagian yang bintang ini. Jadi persegi bukanlah yang paling sedikit. Karena ada bintang juga sama sedikitnya. Jadi pernyataan di atas adalah salah. Untuk soal nomor 3 ini masih pecahan. Kita baca dulu. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi dan 0,25 buku pelajaran. Sisanya adalah buku-buku ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Ya. Berarti perpustakaan ini punya buku, nak. Ya. Perpustakaan ini punya buku 100% tadinya. 100% dia punya buku tadi. Di mana 30%-nya ini adalah buku cerita fiksi. Buku fiksi, cerita fiksi. Dan 0,25-nya adalah buku pelajaran. Dan sisanya, sisanya kita tidak tahu, kita sebut saja X. Sisanya adalah buku ensiklopedia. Nah, berarti kita bisa cari buku ensiklopedia-nya. Yang kita sudah lambangkan dengan X ya. X berarti 100% dikurangi 30% dikurangi 0,25. Karena 100% sudah dalam bentuk persen. 30% sudah dalam bentuk persen. 0,25? Belum ya. Karena jika kita ingin mengerjakan pecahan dalam operasi campuran, kita harus menyamakan dulu, nak. Apakah mau diubah ke pecahan biasa, pecahan desimal, atau persen. Jadi sesuai yang mudahnya saja. Karena ini yang mudahnya adalah kita ubah ke bentuk persen. Yuk kita ubah bentuk 0,25 ini ke bentuk persen. 0,25 itu berapa per berapa sih? 25 per, nah ini dua angka di belakang koma. Berarti 25 per 100. Kalau 25 per 100 itu artinya 25%. Kita tinggal kurangi. 100% dikurangi 30%, dikurangi 0, maaf, maksudnya 25%. Nah, sisanya adalah 45%. Artinya, si buku ensiklopedia ini adalah 45% bagiannya. Untuk soal nomor empat, indah mempunyai celengan berbentuk prisma segi lima. Berapakah banyak rusuk pada celengan indah? Kita sudah gambarkan di sini, sketsang untuk celengan indah. Ini adalah prisma segi lima, nak. Kalau prisma itu dinamai sesuai dengan tutup dan alasnya. Kalau tutup dan alasnya bentuknya segi lima, maka dia disebut dengan prisma segi lima. Kalau dia punya puncak, bukan prisma namanya, limas. Kalau misalnya dia alasnya lingkaran, punya puncak, namanya kerucut. Kalau misalnya dia punya alas dan tutup, tapi alasnya berbentuk lingkaran, namanya tabung. Sekarang, kita bisa hitung manual rusuknya, di mana alasnya ini adalah segi lima, otomatis rusuknya ada lima. Dan tutupnya juga ada lima, berarti sudah sepuluh, kita tinggal hitung rusuk tegaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi jumlah rusuknya adalah lima belas. Ada cara lain untuk mencari banyak rusuk pada prisma. Yaitu banyak rusuknya, rusuk prisma segi N, sebutannya. Segi N. Segi N-nya ini kita bisa ubah menjadi segi lima atau segi enam. Berarti kalau dia seginya segi lima, segi lima. Rumusnya adalah, ini rumusnya adalah tiga kali N, dan N-nya ini adalah jumlah seginya, jumlah rusuk alasnya. Berarti tiga dikali lima, lima belas. Jadi kalian nanti bisa pakai langsung tiga kali N. Kalau dia segi enam, berarti enam kali tiga. Berarti jumlah rusuknya adalah delapan belas. Karena ini segi lima, jadi jumlah rusuknya adalah lima belas. Untuk soal nomor lima, Edo menemukan sebongkah logam tak beraturan. Dan ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan logam tersebut. Untuk itu, Edo memasukkan bongkahan logam tersebut ke dalam gelas ukur. Ternyata ada perubahan ketinggian permukaan air dalam gelas ukur seperti gambar. Untuk menuntukkan volume bongkahan logam, Edo teringat percobaan di sekolah. Yaitu cara mengukur volume benda tak beraturan. Oke, nah kita lihat di gelas pertama, volume air sebelum batu ini dimasukkan adalah 60. Ini kan 50, dia ada di sini. 60 ya, 60 mili. Kita lihat di gelas kedua, nak. Di gelas kedua, gelas ukur kedua setelah si batu dimasukkan, si logam ya. Bukan batu ya, logam dimasukkan. Ada kenaikan volume air yang tadinya 60 jadi 100. Nah, ini kalau di fisika ini hukum Archimedes namanya ya. Oke, nah kita bisa cari volume si logam ini, volume logam tak beraturan ini dengan cara mengurangi volume air yang kedua dikurangi volume air yang pertama. Yaitu 100 dikurangi 60. Jawabannya adalah 40 mili. Jadi volume logam ini adalah 40 mili. Di mana volume kenaikan air, volume air yang naik, volume air yang naik itu sama dengan volume benda yang dimasukkan. Volume benda yang dimasukkan. Untuk nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ini ada toko permen Andi ya. Ada banyak macam permennya. Digambar di atas, manakah pernyataan yang benar? Harga 1 buah permen jeruk adalah 600 rupiah. Kita lihat di sini harga permen jeruk adalah 600 rupiah katanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 permen jeruk harganya 3 ribu. Berarti kalau 1 permen jeruk, berarti artinya untuk yang A, 3 ribu dibagi 5 ya. Dibagi 5. Yaitu hasilnya adalah 600. Jadi pertanyaan A adalah benar. Sekarang yang B. Harga 2 buah permen lollipop adalah 5 ribu rupiah. Kita lihat permen lollipop mana? Ini ya. Permen lollipop itu 1 buahnya adalah 3 ribu nak. Berarti kalau 2 lollipop, 2 dikali 3 ribu. Hasilnya adalah 6 ribu. Berarti pernyataan harga 2 buah permen adalah 5 ribu adalah salah. Sekarang yang C. Dengan Rp 6 ribu rupiah akan mendapatkan 6 buah permen anggur. Kita lihat permen anggur ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3 dan jumlahnya adalah kalau kita beli 3 adalah 3 ribu. Berarti satuannya adalah 1 ribu rupiah ya. 3 ribu dibagi 3 adalah 1 ribu. Sekarang pernyataannya. Dengan Rp 6 ribu akan mendapatkan 6 buah permen anggur. Betul ya? Kalau kita beli 6 kan sama dengan 6 ribu. Berarti jawaban untuk pernyataan C adalah benar. Sekarang yang D. Dengan Rp 6 ribu akan mendapatkan 10 permen jeruk. Kembali lagi ke permen jeruk nak. Permen jeruk harga satuannya adalah Rp 600. Kalau beli 10 berarti Rp 600 dikali Rp 10. Pinter. Rp 6 ribu adalah benar. Sekarang yang E yang terakhir. Harga 3 buah permen lollipop seharga Rp 6 ribu. Lollipop satuannya adalah Rp 3 ribu. Berarti kalau kita beli 3 berarti Rp 3 ribu dikali 3. Berapa harganya? Rp 9 ribu. Sedangkan pernyataannya adalah Rp 6 ribu. Berarti jawabannya pernyataan ini adalah salah. Tujuh. Statistik ya. Berikut ini adalah data berat badan siswa. Berdasarkan data di atas, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, ada berapa banyak siswa yang memiliki berat badannya paling besar? Oke, berarti paling berat ya. Oke, ada berapa siswa yang paling besar? Di sini kita lihat ada yang paling besar adalah Rp 40. Kita lihat keturusnya ada berapa? 5, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya 1 coretan ini 5, 1, 2, 3, berarti ada 8, 8 anak. Yang B, ada berapa banyak siswa yang memiliki berat badan terendah atau terkecil? Yang paling ringan adalah 34. Kita hitung ada berapa anak di turusnya ya. 1, 2, berarti 10. 10 ditambah 4 adalah 14. Berarti jumlah siswa yang memiliki berat badannya paling kecil adalah 14 anak. Untuk yang bagian C, berapakah jumlah siswa keseluruhan? Nah, kita bisa jumlahkan, kita bisa tahu jumlah anaknya dengan menjumlahkan turusnya. Yang pertama, yang 34 berat badannya ada 14 anak. Yang 35 kilo ada 9 anak. Yang 38 kilo ada 12. Hati-hati dalam menghitung turus ya nak ya. Dan untuk yang 39 kilo ada 5 anak. Dan untuk yang 40 kilo ada 8 anak. Nah, kita jumlahkan dan hasilnya adalah 48 anak. 48 anak ya. Nah, untuk pertanyaan yang D, ada 5 anak yang memiliki berat badan 39 kilogram. Apakah pernyataan tersebut benar? Kita lihat yang 39 ada berapa anak? Betul sekali, ada 5 anak ya. Maka pertanyaan ini adalah benar. Untuk soal nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah papan berbentuk lingkaran. Di mana sudah dibagi menjadi 8 bagian. Ada angkanya di sini nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu setelah itu setiap bagiannya diwarnai dengan warna yang berbeda. Oke, pertanyaannya adalah setelah papan tersebut diputar, pada saat berhenti papan warna apa yang lebih mungkin ditunjuk oleh jarum? Jelaskan jawabanmu. Oke, sekarang kalau misalnya kita melempar dadu, kita melempar dadu 10 dadu. 8 dadu warna merah, 2 dadu warna biru. Pasti yang paling sering muncul, yang paling banyak warnanya kan, itu adalah konsep peluang. Kita lihat nak di papan di sini, yang paling mendominasi warnanya, dari 8 bagian ini, dari 8 bagian ini, warna apa yang paling banyak? Merah. Kenapa merah? Karena merah lebih banyak nih, ada 1, 2, 3. 3 dari 8 bagian. Kalau kuning, kuning hanya 1 per 8. Kuning 1 per 8. Sekarang hijau, hijau 2 per 8. Terus ada biru ya, biru juga 2 per 8. Berarti yang paling banyak muncul, yaitu kemungkinannya adalah yang warna merah. Karena dia peluangnya lebih banyak. Oke. Nomor 9, gambar berikut menunjukkan posisi rumah Alika, yaitu pada koordinat B3. B3, berarti di sini. Setiap satu kotak sama dengan 1 km. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 km ke arah timur, 4 km ke arah selatan. Dimanakah letak pasar pada peta tersebut? Oke. Dari rumah Alika, satu kotak, 1 km. 5 km ke arah timur. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Lalu 4 km ke arah selatan. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Di sini adalah letak pasarnya. Oke. Letak pasarnya berarti ada di koordinat, kita lihat ada di koordinat apa? Ada di koordinat F8. Berarti letak pasarnya ada di koordinat F8. Soal nomor 10, Dimas, Suta, dan Beta bermain susun balok dengan cara menyusun balok sesuai pola. Wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada lapisan paling bawah. Kemudian permainan melanjutkan menyusun balok-balok pada lapisan di atasnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak menjadi pemenangnya. Sedangkan pemain yang salah dalam letakkan balok tidak boleh menunjukkan permainan. Nah, ini baloknya. Untuk menjawab pertanyaan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan di sini, kita harus buat dulu pola bilangannya seperti apa, supaya langsung bisa kita jawab pernyataannya. Kita sudah ada dua lapisan di sini, yaitu 60, 63, 66, 69, dan selanjutnya. Kita gambarkan dulu. Oke, kita lanjutkan polanya. 60, 63, 66, 69, 72. Berarti ini arahnya ke sini ya. 72. Berarti ini adalah ada penambahan 3 di setiap bilangannya. 60 jadi 63, 63 jadi 66. Jadi ada penambahan 3. Lalu 72 jadi 75, 75 jadi 78, 81, dan 84. Lalu karena kita arahnya mengular ya, kita bisa tulis dari sini, 84 menjadi 87, lalu ditambah 2 lagi menjadi 90, tambah 2 lagi menjadi 93. ya, kita terus bikin sampai puncak nak. 87 ditambah, oke, sorry. Karena dari sini 93, kita bikin di sini nak. 93 tambah 3, 96. 96 tambah 3, 99. ya, lalu ke sini ke puncak, yaitu 99 tambah 3, 102. Setelah kita bentuk pola terbarunya ya, kita bisa langsung jawab, pernyataan benar atau salah. Ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga. Kita lihat lapisan ketiga, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga ya. Lapisan ketiga hanya ada angka 87, 90, 93. Berarti pernyataannya adalah salah. Balok yang ada di puncak bertuliskan bilangan 102. Kita lihat bilangan 102 puncaknya, betul ya, benar. Ada balok bertulis bilangan 96 di lapisan keempat. Kita lihat di lapisan keempat. Ya, kita lihat di lapisan keempat. 1, 2, 3, 4 ya. 96 ya, ada ya. Oke, berarti pernyataannya adalah benar. Oke, alhamdulillah. That's all for the explanation today nak. Oke, please feel free if you have some question. You can check your answer and it's okay if your answer still incorrect. Just keep trying. Bye-bye.